Sebelum beraksi di Gerai ATM Bang Panin Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru pada Minggu 5 Maret 2023, 5 tersangka perampok bersenjata api termasuk oknum anggota TNI sudah memetakkan lokasi yang menjadi sasaran mereka. 5 tersangka ini terdiri dari 3 orang sipil, diantaranya pria berinisial Y, W, dan H, kemudian 2 oknum anggota TNI yang merupakan kakak beradik pria berinisial AW dan ES. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru. Silahkan rekan Rizky. Baik Ariska, dapat saya laporkan bahwa para tersangka ini ada yang ditangkap di daerah Subang dan Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan juga di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Serta satu orang lagi oknum TNI bersenjata berinisial AW ditangkap di Kota Bukanbaru. Disebutkan oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Kolda Riau, AKBP Sunhot Silalahi, bahwa selain para tersangka, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit mobil dan juga satu unit pedang motor yang digunakan oleh para tersangka untuk melancarkan aksinya. Juga termasuk satu buah senjata api jenis makarov dan beberapa butir amunisi. Selain itu disita juga uang yang diduga merupakan hasil kejahatan perampokan dalam jumlah yang berbeda-beda, yakni 3 juta rupiah, 300 ribu rupiah, dan lain-lain. Dan para tersangka ini diancam dengan pasal 365 ayat 1 dan 2, KWP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam dengan hukuman penjara 12 tahun. Dan disebutkan oleh Wadir Krim Umum Kolda Riau, bahwa para tersangka ini sebenarnya sudah datang ke Provinsi Riau pada 28 Februari 2023, dan mereka sempat berkeliling ke sejumlah daerah, diantaranya ke Kabupaten Kuantan Singini, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan beberapa daerah lainnya. Namun di sana mereka mengurungkan niat atau tidak jadi untuk melakukan aksi perampokan, dan akhirnya pada 4 Maret mereka bertandang ke Kota Pekan Baru. Dan sebelum beraksi mereka melakukan pemetaan di lokasi yang menjadi sasaran mereka, dan mengikuti mobil pengangkut uang dari mulai PTSSI sampai ke lokasi gerai ATM Bang Panin yang menjadi lokasi sasaran mereka. Dan saat ini tiga orang sipil sudah ditahan di sel Kolda Riau, dan dua oknum TNI ditangani oleh satuan masing-masing di wilayah mereka. Dan ketiga tersangka sipil juga terpaksa diberikan tindakan tegas terukur dengan tembakan di bagian kaki dikarenakan ketika akan melakukan pengembangan dalam rangka mencari barang bukti lainnya. Para tersangka ini mencoba untuk kabur dan melawan petugas. Begitu Ariska.